Untuk soal nomor 25, ini kita analisis langsung aja gaya-gayanya. Di sini ada gaya MG. Kemudian ada orang yang di atas. Itu berarti MG, M-nya beda ya. Kemudian dari tembok, ini ada gaya normal M1. Dari bawah ada gaya normal M2. Sama ada gaya gesek. Berarti gaya geseknya harus arahnya ke sini. Ini gaya-gaya yang ada di batang. Kita pakai sigma. fx dulu sama dengan 0. Ini berarti f sama dengan M1. Ini persamaan 1. Lanjut, sigma fy sama dengan 0. Berarti ini N2 sama dengan M plus M kali G. Ini persamaan 2. Nah, sekarang sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita mau ngambil torsi di mana? Untuk mudahnya kita ngambil torsi di titik sini. Berarti kita punya MG kali setengah L. Kalau ini kita kasih sudut teta. Berarti lengan torsi yang ini adalah setengah L. Cos teta. Berarti ini cos teta. Ditambah Mg kali L cos teta. Ini sama dengan N. Satu kali L sin teta. Ini persamaan tiga. Kemudian kita tahu bahwa F itu selalu kurang dari sama dengan mu S. Koefisien gesek statis yang kita pakai. Kinetis ini nggak perlu. Kali N. Nnya itu N2. Nah, dari sini kita bisa dapat berat maksimal atau masa orangnya M. Kurang dari sama dengan mu S tan teta min setengah per 1 min mu S tan teta kali M. Ini udah jawabannya berarti M max. Itu sama dengan berarti nilai ini kita masukin angkanya. Hasilnya adalah 15 kg.